Keteng ngapain sih? Lirik-lirik mas'al? Mas, siapun kamu tuh makan pun jangan berantakan gitu. Mau aku sopin? Ayo nih, aku sopin. Jangan berantakan ya. Pak Sayang. Ini kasus yang sama Pak. Kasus pembunuhan Roy. Yang empat tahun yang lalu. Dimana Andin dihukum atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Nah sekarang, tiba-tiba istri saya mengaku bahwa dia pelakunya. Padahal saya yakin Pak, istri saya bukan pelakunya. Makanya saya minta tolong Pak Bakti untuk membantu mengeluarkan istri saya dari sana, Pak. Minimal meringankan hukumannya, Pak. Apa Pak Suria tahu? Kira-kira siapa pelaku sebenarnya? Saya... Saya hanya bisa menjamin bahwa pelakunya bukan istri saya. Kalau begitu, saya perlu bicara langsung dengan istri Bapak. Ya, barangkali ada hal-hal yang bisa dijadikan alibi istri Bapak. Ayo, Pak. Kalau begitu kita ke sana, Pak. Mari. Sepertinya Bapak Suria tahu sesuatu. Itu kenapa Bapak Suria begitu yakin kalau Mama Sarah bukan pelakunya. Bahkan Bapak Suria berani menjamin seperti itu. Apa jangan-jangan memang benar? Pelaku pembunuhan itu adalah Elsa. Dan Bapak Suria sudah tahu. Woi, Al. Tadi pas lo ngajakin adek gue ketemu terus, kita makan siang Barang, lo tahu nggak? Dia senang banget. Ya, gue nggak tahu sih. Mungkin dulu pas lo nulangin adik gue, terus dia jadi fans sama lo. Fans garis keras ada barang Al Fahri. Kayak artis kamu ya, Mas? Ada fans-nya. Ngefans sama suami saya ya? Kita ngapain sih? Lirik-lirik Mas Al? Mas, ya ampun kamu tuh makan pun jangan berantakan gitu. Ya? Mau aku sopin? Ayo nih, aku sopin. Jangan berantakan ya. Sedangkan. Sedangkan apa, sayang? A. Tuh, so sweet ya. Gue jadi pengen cepat-cepat nikah nih. Bismillah ya. Lagi sayang? Sniper. ya kamu siapin aja sampe habiskan aku kayaknya harus pergi sekarang soalnya mau ada acara gak apa-apakan ya? kamu kenapa sih? dadakan kayak begini dihabisin dulu lah gimana sih kak? ini aku dandan dari atas sampe bawah rapi kayak gini bukan cuman buat lunch ini doang aku ada ulang tahun temen terus nanti pulangnya juga dianterin sama temen jadi kakak gak usah jemput kalo gitu saya akan misi ah iya hati-hati ya syukur deh kalo Catherine cabut duluan aneh banget si Catherine pergi tiba-tiba gitu kesel kali ya liat aku mestras sama suamiku sendiri siapa suruh nasik suame orang gak sayang aku mau makan bu Sarah saya sudah denger ceritanya dari pak Surya saya mau bantu bu Sarah tapi kuncinya cuma satu yaitu bu Sarah harus jujur sama saya tentang semua yang terjadi kamu cerita aja sama pak bakti kamu cerita aja sama pak bakti cerita sejujur-jujurnya ya pak saya bicara seratus persen jujur dan semua yang saya bicarakan semua yang saya ceritakan adalah benar ma ma saya minta bapak tolong segera siapkan berkas yang lengkap dan segera minta polisi untuk menghentikan penyidikan ini saya ingin segera disidang pak ma kamu ngomong apa sih saya ingin menjalani hukuman saya ini secepatnya ma kamu ngomong apa sih aku ngomong serius pak aku minta segera untuk disidang tolong tolong saya ya pak ya eh pak 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 bakti boleh saya bicara sebentar berdua dengan istri saya oh silahkan pak surya saya akan tunggu di depan kamu ngomong apa sih kenapa ngomong begitu aku pikir kamu minta pengacara untuk membantu kamu keluar dari sini kamu ngomong apa sih pak 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 aku serius pikiran aku tidak pernah berubah pak aku akan tetap menjalani semua ini aku tidak mengijinkan ini tidak aku punya hak untuk menjalani semua aku ini suami kamu dan aku tidak mengijinkan ini tapi ini hidup aku aku tidak mengijinkan ini sekarang aku mau pergi aku mau pamit aku membiarkan kamu sendiri untuk berpikir cernih prisma berpikir cernih pak pak bu Sarah berhenti pak bu Sarah berhenti maaf bu bu Sarah tidak diizinkan keluar dari area sini bu sebentar bu saya mau bicara sama suami saya tidak bisa bu saya mau minta suami saya kesini bu 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 tolong tolong saya masih mau ketemu sama suami saya bu tapi nanti ya bu setelah suami ibu kembali kesini ibu bisa ketemu di ruang kunjungan saya saya harus sekarang ketemu sama suami saya saya cuma mau memanggil dia masuk kesini bu tapi suami ibu sudah pergi bu sudah ya bu mari masuk oke pak Elsa anak kita pak anak kita Nah, kalau bukan kita yang berkorban, lalu siapa? Pak Bakti, saya minta maaf. Sepertinya istri saya terlalu tertekan selama di sini. Jadi kondisinya nggak stabil. Jadi malah minta di sidang supaya penyidikan yang dihentikan, Pak. Saya minta maaf Pak Bakti. Saya udah buang-buang waktu, Pak Bakti. Tapi saya tetap minta Pak Bakti untuk mengendal kasus ini. Kalau kondisi istri saya sudah stabil. Pak, satu yang pasti, satu yang saya tahu, Pak. Istri saya tidak bersalah. Saya tahu itu, Pak. Kalau memang istri Bapak tidak bersalah, kenapa dia ngotot ingin dirinya dihukum, Pak? Bahkan, dia ingin sidang yang dipercepat dan penyidikannya dihentikan. Ini aneh, Pak.